A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiyalawla anhadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabih wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmidin amabarduh Ya ayuhal nasu taqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum uraqiba kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada siang yang berbahagia ini marilah kita sama-sama memuji Allah subhanahu wa ta'ala bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala solat jumat secara berjemaah kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi di hari Jumat yang kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau semoga dengan banyak-banyaknya kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita berharap termasuk daripada umatnya yang mendapatkan safa'atnya di hari kiamat kelak kaum muslimin Jumaat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi keharusan bagi setiap khatib selalu di setiap hari Jumat menyampaikan suatu wasiat dan tidak terluput juga bagi kita pada hari ini menyampaikan kepada kaum muslimin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ketakwaan tersebut manusia baik di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan kata Allah subhanahu wa ta'ala fatazawwadu faidna khairazza di taqwa berbekallah kalian sesungguhnya sebaik baik bekal baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat adalah dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa maksud daripada ketakwaan iaitu berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha juga semaksimal mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasul kita s.a.w. merupakan manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara tujuan beliau diutus di atas permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadith kata rasul s.a.w. bu'ithu liutamima makarimal akhlak sejatinya kata rasul s.a.w. salah satu tujuan saya itu diutus di atas permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhlak merupakan perkara yang sangat mulia bahkan salah satu tujuan rasul s.a.w. itu diutus untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri di hadith yang lain rasul s.a.w. menyebutkan bahwasanya barometer keimanan seseorang barometer keimanan seseorang itu ditunjukkan seberapa besar seberapa bagus seberapa mulia akhlaknya kata rasul s.a.w. akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah dan sebaik-baik atau kesempurnaan seorang muslim orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya kata rasul s.a.w. pernah suatu ketika ditanya ya rasulullah s.a.w. apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga kata rasul s.a.w. taqwa Allah wa husnul khuluq bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki akhlak yang mulia dari tujuan rasul s.a.w. dan hadith-hadith yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya memiliki akhlak yang mulia adalah sangat penting bagi kita sebagai kaum muslimin kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka pada kesempatan siang hari ini kita ingin mencoba menjelaskan sedikit daripada akhlak manusia muslim dengan muslim yang lainnya rasul s.a.w. dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim hadith ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah kata rasul s.a.w. yang diriwayatkan Abu Hurairah an abi hurairah ta radiyallahu anhu anannabiyya s.a.w. kala haqqul muslim alal muslim situn sejatinya kata rasulullah hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang harus dia lakukan ada enam para sahabat ketika mendengar hadith ini bertanya ya rasulullah kila ya rasulullah mahunna apa enam akhlak yang hak muslim harus diberikan kepada muslim yang lainnya kata rasul s.a.w. kata rasul s.a.w. kata rasul s.a.w. kata rasul s.a.w. kata apabila engkau bertemu dengan muslim tersebut maka ucapkanlah salam ini yang pertama bahwasanya bagi kita seorang muslim tidak melihat kecil kah dia besarkah dia orang terpandang kah dia orang tidak terpandang kah dia laki-laki kah dia perempuan kah dia maka kewajiban keharusan hak seorang muslim yang harus kita berikan adalah mengucapkan salam bahkan kata rasul s.a.w. dalam hadith yang lain kata beliau seseorang tidak akan masuk surga kata rasulullah sampai dia beriman kemudian seseorang tidak akan dikatakan masuk surga berhak masuk surga sampai dia beriman kepada Allah seseorang tidak akan sempurna keimanannya sampai dia saling mencintai dengan sesama muslim yang lainnya kata rasul s.a.w. awala adulukum ya apakah kalian mau saya ajarkan suatu amalan kata rasul s.a.w. idha faaltumuhu tahababtum apabila kalian melaksanakan amalan tersebut maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya absus salam baynakum tebarkanlah salam diantara kalian ini perintah dari nabi s.a.w. makanya para sahabat dahulu itu sangat antusias sekali melaksanakan salam ini bahkan diriwayatkan Abdullah bin Umar suatu ketika beliau berjalan dengan temannya At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ke pasar setiap orang yang dia lalui dia selalu mengucapkan salam kepada orang tersebut sampai selesai di pasar tersebut dia pulang setelah pulang besoknya dia ajak lagi Tufail Tufail bertanya kepada Abdullah bin Umar ya Abdullah apakah kita tidak sebaiknya berdiam diri di halakuh ini di rumahmu ya kita saling mudaqarah meroja'ah saling berbagi dengan ilmu padahal kalau kita ke pasar engkau juga tidak membeli apa-apa apa kata Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar terkenal adalah sahabat yang paling antusias sekali mengikuti jejak cara beribadahnya Rasulullah s.a.w. kata beliau betul saya ke pasar tersebut tidak ada kebutuhan yang ingin saya beli hanya saya saya ingin melaksanakan perintah Rasul s.a.w. mengucapkan salam kepada siapa yang saya jumpai ini menunjukkan kepada kita sahabat Abdullah bin Umar yang tidak diragukan lagi tingkat ketakwaannya kepada Allah s.w.t masih antusias melaksanakan salam terhadap orang yang dia jumpai kemudian kemudian kata Rasul s.a.w. di hadith yang lain pernah ditanya Rasul s.a.w. ya Rasulullah apa amalan yang paling afdal yang terdapat dalam agama Islam diantaranya kata Rasul s.a.w. s.a.w. wa taqra'u s.a.w. ala man arafta wa man lam ta'rif engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan kepada orang yang tidak engkau ketahui jangankan kepada orang yang saling kita ketahui satu kantor satu yayasan satu istansi kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun Rasul s.a.w. menganjurkan kita untuk mengucapkan salam ini bentuk keutamaan perintah bahwasannya mengucapkan salam adalah perkara yang sangat urgen dalam agama Islam dan merupakan salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah s.w.t bahkan ketika Rasul s.a.w. datang ke Madinah diantara perintah pertama sekali yang disampaikan oleh Rasul s.a.w. kepada penduduk Madinah adalah menyebarkan salam ini menunjukkan kepada kita mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin adalah perkara yang sangat penting kemudian yang kedua kata Rasul s.a.w. hak muslim terhadap muslim yang lainnya kemudian kata Rasul s.a.w. idha da'aka fa'ajibhu apabila engkau diundang oleh temanmu oleh saudaramu yang muslim wajib wajib bagimu untuk menghadirinya memang di dalam undangan tersebut ada syarat dan ketentuannya boleh kita untuk menghadirinya diantaranya bentuk undangan pemanggilannya apabila dipanggil dengan secara personal maka ini yang diwajibkan untuk hadir namun kalau dipanggil melalui grup melalui instansi melalui jamaah maka ini tidak diwajibkan tapi kalau dipanggil dengan person maka ini yang diwajibkan dalam agama islam termasuk dalam hadith ini kemudian permasalahan yang kedua terkait dengan memenuhi undangan kita harus mengetahui bahwasannya undangan tersebut ada syarat dan ketentuannya sehingga kita berhak untuk bisa menghadirinya diantaranya adalah tidak ada bermaksiat di dalam undangan tersebut tidak ada bermaksiat di dalam undangan tersebut kemudian yang mengundang adalah seorang seorang muslim kemudian tidak memberatkan bagi orang yang diundang ini bentuk daripada syarat dan ketentuan bagi seorang muslim apabila hendak menghadiri undangan daripada saudaranya kaum muslimin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hak yang ketiga kata rasul sallallahu alaihi wasallam apabila seorang muslim tersebut ingin minta dinasihati olehmu maka kalau kamu mampu nasihati makanya kata sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hukum asal daripada memberikan nasihat adalah sunnah namun ketika kita diminta untuk diberikan nasihat untuk memberikan nasihat wajib bagi kita untuk memberikan nasihat tersebut karena kita tidak mengetahui diantara kaum muslimin ada yang butuh nasihat dengan kita ada yang minta nasihat kepada kita maka kalau kita mampu untuk memberikan nasihat tersebut sampaikan nasihat tersebut kepada orang yang meminta kalau kita tidak mampu maka serahkan atau berikan atau usulkan kepada orang yang berhak ataupun mampu untuk melaksanakan nasihat tersebut kaum muslimin Jumaat Jumaat Kemudian yang keempat Kata Rasulullah SAW Apabila seorang Muslim tersebut Bersin Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Maka kita Dianjurkan dengan sangat Mengucapkan Ini banyak sekali Daripada kaum Muslimin Yang agak tergolong meninggalkan Sunnah ini Ada dua ketentuan Yang terdapat dengan perintah Dalam menjawab Bersin seseorang Muslim Yang pertama adalah dia bersin Dan ini tidak ditentukan oleh Para ulama berapa jumlahnya Maksimal semaksimalnya Itu tiga, kalau sudah ada empat Berarti sakit Apalagi lebih daripada tiga Baik Ini yang pertama dari segi jumlah Kemudian syarat yang kedua Seseorang yang berhak Untuk mendapatkan doa Dari kita yang mendengarkan Mendengarkan besinnya Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah Karena hadithnya Karena hadithnya mengatakan Pan hadithnya mengatakan Apabila dia bersin Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah Maka ucapkanlah Ini poin yang keempat Yang menjadi hak seorang Muslim Yang seharusnya kita berikan kepada Muslim Yang lainnya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabiahum bi ihsanin Ila yawmin dinna ama ba'du Ya ayu aladhina amalutakullah Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad fawzan adhima Kau muslimin jemaah jumat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian perkara yang keempat Yang kelima Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Di antara hak Muslim Terhadap Muslim yang lain Kata beliau adalah Wa idha maridha fa'udhu Apabila seorang Muslim tersebut sakit Maka kewajiban Muslim yang lain Untuk menjenguknya Ini merupakan keutamaan Yang sangat dahsyat sekali Yang sangat diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam Dalam banyak hadith Terkait dengan Menjenguk orang sakit Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Dalam sebuah hadith Udul marid Wamshu ma'al janais Tudhakirukumul akhirah Di antara fa'edah Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Kalian menjenguk orang sakit adalah Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Agar kalian teringat dengan kematian Karena pintu yang terdekat Di antara salah satu pintu terdekat Kematian seorang manusia Adalah dengan rasa sakit tersebut Atau dengan disaat dia sakit tersebut Maka kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam Untuk menjenguk orang sakit Agar bisa kita mengambil pelajaran Untuk mengingat kematian Kalau seandainya saya di posisi itu Kemudian saya meninggal Maka itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam Untuk kita ambil pelajarannya Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ini juga pelajaran Dari hadith yang lain Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ni'matani ma'munun Fima kathiru minan nas As-sihatu wal-farab Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ada nua nikmat Yang selalu manusia itu merugi Atau melalai-lalaikan dua nikmat tersebut Yang pertama adalah waktu kosong Yang pertama adalah waktu sehatnya Kemudian yang kedua adalah waktu kosongnya Maka ketika diperintahkan kita menjungi orang sakit Bahwa kita bisa menjadarkan diri Saat ini saya sehat Maka sebelum sampai kepada saya waktu sakit Maka saya akan mempersiapkan amal ibadah kita Ketika saya sakit nanti tidak bisa mengamalkan Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ini hak yang kelima Yang seharusnya kita sebagai muslim Kita berikan, kita sampaikan Kita laksanakan kepada muslim yang lain Iaitu apabila dia sakit Kita seharusnya untuk menjenguknya Kau muslimin Jumat-Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Di antara hak muslim dari muslim yang lain Yang terakhir adalah Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Wa idha mata fattabi'ahu Apabila seorang muslim tersebut Sampai akhir hayatnya pun masih ada hak seorang muslim Ini bentuk daripada persaudaraan yang sampai meninggal pun Kita diperintahkan untuk memberikan haknya muslim dengan muslim yang lainnya Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam Kalau muslim tersebut meninggal dunia Maka antarlah dia Selenggarakanlah jenazahnya Untuk kita bisa mendapatkan pelajaran Pahala di sisi Allah SWT Dari melaksanakan, melenggarakan jenazahnya Walaupun menyelenggarakan jenazah termasuk daripada fardu kifayah Yang apabila sebagian melaksanakannya Maka yang lainnya gugur kewajibannya Namun bagi kita seorang muslim Seharusnya kita yang melaksanakan kewajiban tersebut Kita yang melaksanakan amalan tersebut Karena kita berharap pahala di sisi Allah SWT Semoga Allah SWT menjadikan Kita orang-orang yang mampu Bisa melaksanakan enam hak muslim kepada muslim yang lain Terutama mengucapkan salam di antara sesama manusia Terutama lagi dalam sebuah lembaga Islam Sebuah istansi Islam Maka seharusnya kita melaksanakan apa-apa Yang menjadi haknya muslim lain terhadap kita Qawm muslimin Jumaat-Jumaat yang dirahmati oleh Allah SWT Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayualladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barok ta'ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qaribun mujimu da'wat Wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka alhuda wa at-tuka wal'afa fa wal'ina Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidaina Warhamhumma kama rabbayani sughira Allahumma ahsanta khalqana fa ahsin akhlaqana Allahumma inna na'udu bika min munkaril akhlaq Munkaratil akhlaq wa amal wa ahwa Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin Min fi falistin wa fi kulli bila din al-muslimin Allahumma ansurna ikhwanan al-muslimin Fi falistin wa fi kulli bila din al-muslimin Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Wa kina aadaban nar Subhana rabbika rabbi al-izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursadin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Aqimis salat Aqimis salat